Intro Untuk sekarang ini, level Indonesia bisa dikatakan memang di atas dari rival-rival di ASEAN. Hal itu tidak terlepas dari menurunnya performa Thailand serta Vietnam dalam beberapa waktu kebelakang. Ditambah, Indonesia yang semakin gencar menambah pemain keturunan dari Eropa secara tak langsung menjadikan gap itu kian nyata. Dan itulah kenapa Kapten Timmas Vietnam, Do Hung Dung, baru-baru ini mengeluarkan statement yang membuatnya justru mendapatkan kritik negatif dari publik Vietnam. Dimana itu jelas berkaitan dengan kekalahan beruntun yang diderita Vietnam atas Indonesia. Yap, Do Hung Dung merasakan sisi trauma ketika harus melawan Indonesia lagi. Akan tetapi bagi publik Vietnam, ia justru dianggap mengecut karena tidak menunjukkan sikap sebagai Kapten. Intro Sekarang ini, fokus Timmas Indonesia sepenuhnya untuk round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Tentu saja segala persiapan baik teknis maupun non-teknis terus dilakukan agar bisa tampil maksimal. Dan sesuai jadwal, kalau bulan September, Oktober, dan November, Indonesia akan melakoni masing-masing dua laga di tiap FIFA Match. Barulah setelah itu, di bulan Desember sampai Januari, tim Garuda akan terjun ke Piala AFF 2024. Usai pihak penyelenggara memutuskan memundurkan jadwal yang semula dimulai bulan November. Banyak yang bilang, kalau tujuan mengundurkan jadwal itu dimaksudkan agar Indonesia bisa tampil dengan kekuatan terbaik. Akan tetapi sesuai agenda awal. Kalau di Piala AFF nanti, PSSI kayaknya tetap akan menurunkan skuad muda. Lalu soal pelatihnya, sampai sejauh ini belum pasti. Karena Kosin sendiri sebelumnya menegaskan jika ia hanya akan fokus ke kualifikasi Piala Dunia. Sehingga kemungkinan besar yang akan tampil adalah timnya Indra Syafri. Dengan mungkin sedikit memasukkan beberapa nama-nama pemain dari Liga 1 yang tak masuk skema Sintel. Yap sebenarnya, isu soal timnas Indonesia yang akan tampil dengan tim muda memang udah lama terdengar. Dan udah mendapatkan beberapa tanggapan dari para rival. Dan sekedar mengingatkan, kalau Indonesia sendiri tergabung di grup B bersama Laos, Myanmar, Filipina, dan Vietnam. Nah dari semua itu, tentu saja lawan yang bisa dikatakan sepadan ya Vietnam. Akan tetapi, baru-baru ini kapten timnas Vietnam, Do Hung Dung, baru saja memberikan statement yang cukup membuat publik Vietnam marah. Pasalnya, dalam wawancara bersama Ted Tran TV, Do Hung Dung mengatakan kalau ia lebih memilih melawan Thailand ketimbang Indonesia. Menurutnya level Indonesia saat ini udah berbeda meskipun ia tahu kalau di Piala AFF nanti, kemungkinan Indonesia akan memakai skuad muda atau kasarannya tim B, serta kemungkinan dilatih Indra Syafri bukan Sintel. Sehingga ya tadi, demi menjaga maruah Vietnam, ia berharap semisal nanti lolos ke final, lawannya adalah Thailand, bukan Indonesia. Karena baginya, mau pakai skuad muda atau tim B sekalipun, Indonesia benar-benar udah berkembang secara umum di bawah kepengurusan Erik Thohir sebagai ketua PSSI. Saya akan memilih bermain melawan Thailand jika lolos ke final Piala AFF 2024 mendatang. Indonesia dan Thailand kini hampir sama kuatnya. Alasan saya memilih Thailand karena ingin lebih punya peluang menang. Saya merasa jika kami menang melawan Thailand, fans akan lebih bahagia dibandingkan saat mereka menang melawan Indonesia, ucap pemain 30 tahun tersebut. Lebih lanjut, apa yang ditarakan oleh Do Hung Dung memang cukup beralasan. Sebab dalam beberapa pertemuan terakhir, Vietnam ini gak pernah menang dari Indonesia, bahkan di level kelompok umur sekalipun. Di Piala Asia, kalah 1-0. Di kualifikasi Piala Dunia, kalah 1-0 dan 3-0. Dan kemarin di level U-16, kalah pula 5-0. Kemudian di saat Indonesia U-19 juara Piala AFF, eh Vietnamnya gak lolos grup. Namun ya tadi, statement dari Do Hung Dung pada akhirnya menimbulkan kecaman dari publik Vietnam itu sendiri. Dimana ia dikatain pengecutlah, serta dicap gak pantas lagi jadi kapten karena malah membuat mental yang lainnya goyah. Memang Indonesia udah di level yang beda, tapi bukan berarti Vietnam harus takut seperti itu. Begitulah narasi yang keluar sesaat sang kapten melakukan wawancara. Di sisi lain kayaknya, ajang Piala AFF ini memang dijadikan sebagai ajang yang pas bagi negara-negara lain untuk uji kemampuannya. Seperti Laos misalnya. Yang mana pelatih anyar mereka, Ha Hyuk Jun, merasa tertantang untuk bisa mengalahkan timnas Indonesia di Piala AFF 2024 nanti. Dimana ia mengakui kalau skuad Garuda akan menjadi lawan yang kuat kendati nantinya bakal main dengan tim berbeda. Tapi ia berharap meskipun skuadnya beda, pelatihnya tetap Sintaeong. Karena ia ingin sekali melawan pelatih yang sama-sama dari Korea Selatan. Sebenarnya tekanan sangat besar. Daripada perbedaan skor, saya ingin menunjukkan Laos bisa bersaing. Tidak peduli tim apa yang hadapi. Pelatih Korea sedang berganti dan itu tidak mudah. Saya pikir kita juga perlu menunjukkan ada potensi untuk dikembangkan. Saya akan mencoba menciptakan sepak bola yang berpasir, cepat dan lengket. Ucap pria 54 tahun tersebut dilansi dari Love TV. Ya pada intinya, mau main pakai skuad muda sekalipun, udah pasti PSSI akan tetap melakukan yang terbaik agar bisa tampil bagus di piala AFF. Kedatinya nggak ada target juara seperti si Games. Namun ini lebih kepada soal harga diri bangsa. Apapun levelnya, kalau udah bawa merah putih harus fight. Itulah yang pernah ditegaskan oleh Coach Indra Shafri. Maka dari itu, semoga saja pemain yang dipilih nanti tetap bisa tampil semaksimal mungkin. Sebab pastinya, semisal Coachin nggak ngelatih tim AFF. Ia pasti akan memantau kalau ada pemain potensial yang bisa dicoba. Terlebih bagi skuad Indra Shafri, semisal yang main adalah mereka di tim U20, ya ini bagus buat tambah pengalaman internasional. Semisal nantinya mereka lolos ke piala Asia U20, maka ini bisa jadi ajang seleksi ataupun uji coba, kan gitu. Lagi pula, generasi tim Indra Shafri ini juga diproyeksikan untuk main di SEA Games. Jadi anggap aja, AFF nanti sebagai uji coba melawan tim yang secara usia dan pengalaman pasti lebih unggul. Yang penting main bagus, kalaupun bisa juara ya tambah bagus. Toh Thailand sendiri kabarnya juga akan mainin tim B. Jadi atas dasar apa, media-media Vietnam atau Malaysia menjuliti Indonesia gara-gara menampilkan tim U23? Ya kocak aja sih kalau gitu. Halo, icin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa tim Nas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola, dan tim Nas dengan desain menawan. Kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung tim Nas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.